Kita beralih kemermasi lain pemirsa Jabatan Imigrasi Malaysia pulangkan 177 PMI bermasalah dari depo bekenu miri. Sebagian besar WNI itu merupakan pekerja mikran Indonesia yang bekerja tanpa dokumen resmi. Meningkat pemulangan WNI bermasalah ke tanah air melalui PLBN Antikong sebagian besar dari luar Kalbar. Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia Agud Gudiyahman mengakui meningkat angka WNI bermasalah yang dipulangkan pemerintah Malaysia dari hasil pendalaman P4MI banyak calon pekerja mikran Indonesia yang masuk melalui pintu tidak resmi yang tersebar di sejumlah PLBN di Kalbar. Total pemulangan selama 7 bulan ini sudah diangka 2.933 orang. Menegaskan pemeriksaan dari PLBN juga diperketat untuk mencegah pengiriman CPMI secara non-prosedural. Untuk jalur tidak resmi juga dilakukan pengawasan dengan instansi terkait khususnya TNI dan Polri. Saat ini juga kita sedang memfasilitasi menangani PMI deportasi dari Depot Bekenuh dengan jumlah 177 orang. Ada pun total dari bulan 1 sampai dengan hari ini untuk deportasi sebanyak 2.637 yang sudah terdata oleh kita. Ya tentu saja mereka yang dideportasi ini mereka yang sedang berurusan dengan hukum di sana terutama terkait dengan pelanggaran keimigrasian dan ketenaga kerjaannya seperti visa kerjanya yang tidak ada untuk mereka bekerja. Koridator P4MI Sanggau Agot Gudiaman mengingatkan bagi calon PMI untuk persiapan dokumen sebelum bekerja di luar negeri. Selain itu jangan mudah dijanjikan untuk bekerja ke luar negeri dengan jaminan gaji besar yang akhirnya menjadi korban TPPO.